Al-Fatihah 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 Sesaat lagi Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka akan memasuki area GBK. Sekali lagi dimohon agar Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk memasuki area GBK tolong kita klirkan area panggung. Dan mohon maaf yang tidak berkepentingan silahkan kembali ke tempatnya. Ya dimohon yang tidak berkepentingan silahkan turun dari panggung. Karena acara tidak akan bisa dimulai sebelum panggung clear. Ya pohon kerjasamanya untuk seluruh para pendukung Prabowo Gibran dan untuk seluruh relawan seluruh semuanya yang ada di gelora Bung Karno. Tolong untuk mengklirkan panggung yang tidak berkepentingan boleh kembali ke tempatnya. Karena kita akan segera menyambut kedatangan dari Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Selamat siang para pendukung Prabowo Gibran. Selamat siang para pendukung Prabowo Gibran. Boleh minta suaranya lagi Bila ingin melihat ikan Di dalam kolam Tenangkan dulu airnya Sebening kaca Bila mata tertuju pada Gadis pendiam Caranya Tak sama menggoda Janda linca Boleh kita angkat lagi tangannya sama-sama Jangan 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 Boleh suaranya sama-sama Boleh Tidak ingin wali hati kalju di dalam kalam Tengah ganduh airnya supaya tingkat jauh Tengah mata ketujuh pada gadis pendiam Caranya tak sama memboda ojang ranca Jangan, jangan kunjung, janganlah digandung Biarkan saja biar duduk dengan tenang Senyum, senyum, senyum dari jauh Kalau dia senyum tandanya hatinya mau Prabowo Gibran Prabowo Gibran Prabowo Gibran Apabila ingin melihat ikan di dalam kalam Tengah ganduh airnya supaya tingkat jauh Tengah mata ketujuh pada gadis pendiam Caranya tak sama memboda ojang ranca Jangan, jangan kunjung, janganlah digandung Biarkan saja biar duduk dengan tenang Oh senyum, senyum, senyum dari jauh Kalau dia senyum tandanya hatinya mau 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 Prabowo Gibran. Ya untuk seluruh pendukung Prabowo Gibran. Ya dimohon untuk tertip dan sopan. Sesaat lagi kita akan mulai dan Bapak Prabowo dan Mas Gibran juga. Sesaat lagi akan masuk, jadi kami mohon kepada para pendukung. Untuk tetap tertip dan menjaga keamanan. Ya kita akan segera live ya, disiapkan semangat dan juga senyum. Untuk Bapak Prabowo Gibran. Ya untuk seluruh pendukung Prabowo Gibran. Mana suaranya yang ada di KBK? Sesaat lagi Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka akan memasuki KBK. Tolong untuk semuanya tertip. Karena Bapak Prabowo akan memasuki panggung. Ya diingatkan sekali lagi untuk yang di atas panggung dimohon untuk yang hanya memakai ID. Ya. Yang tidak memakai ID dipersilakan untuk turun dari panggung. Karena kita akan segera menyambut kedatangan dari Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ya sesaat lagi kita akan mulai dan akan on air. Tolong untuk kerjasamanya kita tertipkan acara ini. Teman-teman, teman-teman semuanya kita akan segera live. Jadi di sisi kanan-kiri panggung sudah ada kamera. Kami mohon kerjasamanya agar bendera-benderanya bisa diturunkan. Agar kepentingan gambar kamera bisa tercapai. Ya minta tolong kerjasamanya. Karena Bapak Prabowo Subianto sebentar lagi akan turun ke atas panggung. Akan naik ke atas panggung. Mohon kerjasamanya untuk bendera-bendera partai saat Pak Prabowo datang. Sama-sama kerjasamanya kita turunkan ke bawah dulu. Agar Pak Prabowo Subianto saat hadir dan Mas Gibran saat hadir. Tidak terhalang oleh bendera untuk kameranya. Ya, ya. Sebentar lagi kita akan menyambut kedatangannya. Dan sekali lagi diingatkan untuk. Yang di atas panggung hanya yang memakai ID. Halo, halo Pak. Panas gak kuat gua. Ini pasti. Ini pasti. Oke, sesaat lagi kita akan on air. Sesaat lagi acara akan kita mulai. Mana suaranya teriakannya Prabowo Gibran. Dimohon. Dimohon sekali lagi kerjasamanya. Untuk bendera partai. Ya. Saat Bapak Prabowo datang. Mas Gibran datang. Tolong bendera partai kita turunkan sebentar. Karena supaya saat Bapak Prabowo Subianto. Dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Naik ke atas panggung. Tidak terhalang bendera untuk kepentingan kamera. Terima kasih. Sekali lagi untuk semuanya sebentar lagi kita akan. Masuk dalam acara dan akan live. Ya dan ini di sharekan langsung ya. Jadi teman-teman semua nanti akan terlihat di kamera. Untuk itu kami mohon kerjasamanya sekali lagi. Agar terlihat di kamera lebih bagus. Dan penyambutan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nanti. Untuk bendera agar bisa diturunkan sebentar ya. Kita akan mulai dua menit lagi ya. Ya mohon kerjasamanya ya. Untuk bendera partai kita turunkan sebentar saja. Oke. Sebentar lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran akan hadir. Ya mohon kerjasamanya. Dan juga tolong tertip yang di atas panggung. Semuanya pada di posisi masing-masing. Yang tidak berkepentingan. Mohon yang di atas panggung. Kembali ke tempatnya masing-masing. Karena sesaat lagi. Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut dua. Bapak Prabowo Subianto. Dan calon wakil presiden nomor urut dua. Ya nanti ada iring-iringan motor pekerja seni dan penggiat digital. Sedang menuju juga ke GBK. Jadi kita nantikan. Tolong yang pingsan yang pingsan hati-hati yang pingsan. Security security security. Jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafyamat. Saya Andre Taulani. Dan saya Dima Andrea Desta. Mana suaranya yang hadir di Glora Bunggara untuk mendukung Prabowo Ibron. Luar biasa sekali hari ini. Full. Full. Ya. Full. Eh. Oh kita lihat. Di sana ada iring-iringan motor. Siapakah yang akan datang? Coba kita melihat. Di luar Glora Bunggara sudah ada iring-iringan motor. Yang akan menuju ke GBK. Dan akan bergabung bersama kita. Ya. Saya mau kasih pantun dulu nih buat teman-teman. Boleh. Cikini ke gondang dia. Cakap. Yang ada di GBK. Mana suaranya? Wah. Gue juga ada. Pantun lu mana? Beri perata. Bersama teman. Cakap. Memancing sebentar. Dapat ikan mas. Cakap. Mari kita menangkan Prabowo Ibron. Wah. Naik kereta bersama si dia. Cakap. Ayo kita menangkan Paslo nomor dua. Dua. Sepertinya iring-iringan motor sebentar lagi akan masuk ke area GBK. Jadi ini terdiri dari pekerja sini dan juga penggiat digital. Siapa aja ayo. Kalau saya lihat tadi iring-iringan motornya itu menggunakan motor listrik. Motor listrik. Motor listrik buatan Indonesia. Jadi memang kendaraan listrik ini menjadi salah satu dari misi Astacita Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Yang tentunya akan menghemat energi dan juga mengurangi polusi. Itu penting sekali itu. Betul. Dan kita lihat pendukung Prabowo Gibran ternyata tidak hanya di dalam stadion utama Kelora Bung Karno. Tapi juga sampai di luar. Wow. Kita sudah lihat ya di luar ya. Iya itu dia tuh. Wow. Dan ini semua berkumpul dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan menantikan siapakah yang tadi naik motor iringan untuk masuk ke area GBK. Karena sebentar lagi sosok itu akan hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk itu minta tolong kerjasamanya. Jangan dorong-dorongan. Kasian. Iya. Ada ibu-ibu atau wanita yang terdorong. Dan diperhatikan yang di depannya. Dilihatnya seperti apa kondisinya. Jadi saling menjaga satu sama lain. Iya. Kita bisa melihat. Ini benar-benar full sekali ya. Luar biasa sekali sambutannya. Ini dari sejak tadi malam. Itu iring-iringan para pendukung Prabowo Gibran ini sudah mulai berada di sekitar area GBK. Dan tadi pagi pun Raffi, Desta. Itu semua masyarakat para pendukung Prabowo Gibran sudah memenuhi area Glora Bung Karno. Ya kita masih menantikan. Ya kita lihat juga di luar. Bukan hanya di dalam GBK saja. Tapi di luar. Pendukung Prabowo Gibran sudah penuh. Pendukung Prabowo Gibran. Semuanya hadir di sini untuk memenangkan. Paslo nomor dua. Kita bisa melihat keramaian sangat luar biasa sekali di luar sana. Dan juga di dalam GBK. Di dalam dan di luar GBK sudah penuh. Iya. Dan juga untuk semuanya. Tolong kerjasamanya untuk tertib. Tolong kerjasamanya. Hati-hati juga. Kita copet. Itu karena berbahaya juga. Banyak sudah ada yang tadi kehilangan. Dijaga barang-barangnya. Dijaga masing-masing hati-hati waspada semuanya. Demi keamanan dan juga ketertiban kita semua bersama di sini. Nanti kita juga akan menantikan langsung kedatangan dari Bapak Prabowo Subianto. Dan juga Mas Gibran. Iya kita bisa melihat. Di luar sana juga iring-iringan motor. Akan segera bergabung bersama kita di dalam GBK sini. Dan juga nanti kita akan langsung mendengarkan. Fidato Akbar dari Pak Prabowo Subianto. Iya. Akan ada juga doa bersama. Ada doa bersama. Untuk sama-sama 14 Februari nanti. Kita coblos. Nomor berapa? Nomor berapa? Mana tangannya? Duanya mana? Wow kamera tolong diambil kamera. Wah ini luar biasa semangatnya. Walaupun sedang lemah tapi dia tetap mengacungkan. Dua. Iya. Ayo kita bersama-sama. Biar lebih semangat. Andre Taulani akan memimpin. Prabowo Gibran satu putaran. Iya. Sama-sama kita gaungkan. Yeel-yeel kita ya. Ini Barunit Gibran. Prabowo Gibran. Satu putaran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Yang pasti menang. Semuanya yuk. Satu, dua, tiga. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Satu putaran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Yang pasti menang. Ini baru diciptakan oleh Andre Taulani tadi. Iya. Iya. Oke kepada para petugas. Tolong dibantu. Airnya disiram kepada teman-teman kita. Teman-teman kita kasihan ini. Sudah pada kepanasan. Tolong untuk petugas. Untuk para pendukung kita tolong dikasih air. Para petugas tolong pendukung kita. Pendukung Prabowo Gibran dikasih air. Iya. Sekali lagi untuk para petugas. Kita minta boleh air ke. Iya. Teman-teman petugas tolong dibantu. Air. Untuk para petugas. Boleh kita. Berikan air untuk para pendukung. Prabowo Gibran. Iya. Sekali lagi kepada para petugas. Boleh disemprotkan air. Iya kita lihat. Itu dia. Iring-iringan. Iring-iringan motor listrik. Motor listrik asli botan Indonesia. Kita lihat ada beberapa. Saya lihat ada selebriti tadi yang ada disana. Ataupun influencer. Ataupun tokoh-tokoh muda. Iya. Sudah terlihat ada disitu. Saya melihat. Ada Marcel. Ada Marcel. Tara Budiman. Gading Martin. Gading Martin. Iya. Ada juga Akbar Rais. Iya. Sekali lagi ini kena listrik. Dan juga ada Andre Taulani disitu ya. Oh saya disini. Saya disini. Kena listrik adalah salah satu dari misi Astacita Pak Prabowo Gibran. Yang akan menghemat energi dan juga mengurangi polusi. Ini sangat penting loh. Penting sekali ya. Karena bisa juga membuat udara kita semakin bersih. Itu dia. dan juga ya kita sudah kehadiran Presiden Republik Indonesia ke-6. Ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat datang buat Bapak SPI. Bapak SPI. Bapak SPI. Ada Presiden Republik Indonesia ke-6. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat datang. Bapak SPI. Selamat datang Pak. Yang kami tahu Bapak SPI juga mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Yang pastinya untuk memenangkan satu putaran. Ya kita masih menantikan sekali lagi. Para iringan motor yang sudah masuk dan segera bergabung bersama kita di sini. Dan ini benar-benar kita bangga sekali dengan pendukungnya Prabowo Gibran. Di sini 360 derajat semuanya berkumpul di GBK. Semuanya pendukung Prabowo Gibran full. Ya. Yang di dalam V. Yang di luar lebih rame lagi tuh. Sampai di luar. Kita lihat tuh di luar. Dan iringan motor sudah sampai di pintu sebelah sana. Akan segera memasuki GBK dan bergabung bersama kita di sini. Ya dan kita kira-kira prediksikan. Yang hadir. Jaya, jaya, jaya. Yang hadir. Di GBK, di dalam dan di luar. Lebih dari 250 ribu. Wow pendukung. Air. Untuk petugas. Untuk petugas boleh. Boleh minta tolong air. Untuk petugas. Boleh tolong minta air untuk para pendukung. Yang ada di bawah panggung. Ya kita lihat iring-iringan motor nampaknya sudah mendekati. Sudah mendekati panggung utama kita. Sudah masuk ya. Ah itu dia. Jangan lupa ya. Tanggal 14. 14 Februari 2024. Kita sama-sama datang ke TPS. Dan kita coblos nomor... Dua. Coblos nomor berapa? Dua. Wah ini sampai ujung-ujung nih. Saya merinding sekali nih. Itu dia kita lihat. Motor rombongan. Sudah... ...memasuki... ...panggung utama. Sudah mendekati panggung utama. Kita lihat. Siapakah... ...yang dibalik helm tersebut? Siapa ya? Kita lihat siapakah... ...yang ramai-ramai di sana? Ayo semuanya! Wow! Provo lagi-brat suaranya lebih keras lagi! Bravo lagi-brat suaranya lebih keras lagi! Terima kasih telah menonton! 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 calon wakil presiden republik indonesia nama nurut 2 gibran raga ya kita persilahkan untuk mas gibran untuk duduk di kursi yang sudah disediakan ya mas gibran kehadiran mas gibran sudah ditunggu untuk dan oleh seluruh pendukung Prabowo gibran iya mas gibran akan segera duduk di bangku yang sudah disediakan kami persilahkan dengan hormat kepada calon wakil presiden republik indonesia nomor nurut 2 mas gibran raka buming raka untuk segera menempati tempat duduk karena sesaat lagi kita akan menyambut calon presiden republik indonesia nomor nurut 2 Bapak Prabowo Subianto seorang pemimpin yang telah melalui berbagai tantangan dalam memperjuangkan harkat martabat bangsanya dari medan perang hingga ke medan diplomasi dari pelosok desa hingga ke panggung dunia ia terus berkomitmen dan bersumpah untuk mewujudkan Indonesia maju dan mendunia bicara tentang mental pejuang kita dapat belajar banyak dari sosok seorang Prabowo ia berkali-kali jatuh namun kembali bangun kembali bangkit tanpa kenal menyerah demi bangsanya tekadnya hanya satu melanjutkan dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maju ia adalah seorang pemimpin yang konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin hebat lainnya untuk Indonesia komitmen Prabowo bagi generasi muda pun diwujudkan dengan mengajak langsung pemimpin muda inspiratif untuk bersama-sama memimpin negeri untuk semua generasi Gibran Raka Buming Raka seorang wali kota yang sukses memimpin dan melahirkan kota paling nyaman dan paling toleran di Indonesia Prabowo Gibran berkomitmen untuk melanjutkan capaian dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mempercepat Indonesia menjadi negara maju mari kita sambut kita berdiri berdiri untuk menyambut calon Presiden Republik Indonesia nomor uru tua Bapak Prabowo Subianto Terima kasih telah menonton! 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 lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 untuk Bapak Prabowo Subianto untuk segera pidato akbar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita sekalian shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan saudara-saudara sekalian bapak-bapak ibu-ibu adik-adik emak-emak anak-anakku yang kucintai dan kusayangi saudara-saudara sekalian terima kasih saudara telah datang dari tempat yang jauh juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berada di seluruh tanah air dan mungkin juga di luar negeri yang sekarang melihat acara kita di GBK gelora Bung Karno Jakarta saudara-saudara sekalian terima kasih saudara-saudara dengan sabar dengan semangat dengan gemuruh datang berbondong-bondong luar biasa luar biasa terima kasih terima kasih saudara-saudara saudara-saudara sekalian saya bersama saudara Gibran Raka Buming Raka dan seluruh koalisi yang saya maju menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan saudara-saudara kehadiran saudara-saudara pada siang hari ini saudara-saudara sekalian saya minta izin saya minta izin untuk pertama mengucapkan luar biasa saudara-saudara sekalian saya pertama mengucapkan selamat merayakan hari besar Israq Miraj bagi seluruh kaum muslimin dan juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk saudara-saudara kita yang keturunan etnis Tionghoa yang merayakan Imlek kalau tidak salah hari ini adalah persis persis hari Imlek tahun baru bagi kelompok etnis Tionghoa saudara-saudara sekalian saya juga mohon maaf kepada rakyat Jakarta yang telah mengalami kemacatan karena yang hadir lebih yang kita perkirakan kita perkirakan yang datang 200 ribu tapi laporannya mendekati 600 ribu yang hadir saudara-saudara saudara-saudara harusnya acara siang hari ini undangan resminya adalah jam 3 siang tapi saya dapat laporan tadi saudara-saudara sudah berdiri disini sejak jam 9 tadi pagi karena itu saya putuskan acara dipercepat dan saudara-saudara saya minta izin menyapa tokoh-tokoh nasional yang hadir hari ini bersama kita yang berada bersama kita di GBK siang hari ini saya minta izin menyapa mereka tentunya hadir calon Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Raka Buming Raka beserta Ibu Selvi Ananda Juga hari ini kita mendapat kehormatan besar saya mendapat kehormatan besar hadir Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI Punawirawan Susilo Bambang Yudhoyono Hadir Juga Ketua Umum Partai Golkar Saudara Air Langga Hartarto Beserta Kader-kader Partai Golongan Karya Angkat Tangan Golongan Karya Hadir Juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Sulkifli Hassan Beserta Seluruh Kader Partai PAN Yang Hadir Juga Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono Beserta Seluruh Kader Partai Demokrat Hadir Ketua Umum Partai Bulan Bintang Profesor Dr. Yusril Isa Mahendra Saudara 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 Sekalian Hadir Ketua Umum Partai Glora Saudara Anies Mata Beserta Seluruh Kader Partai Glora Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangaret Saudara Ketua Umum Partai Prima Saudara Agus Jabo Ketua Umum Partai Garuda Saudara Rida Sabana Ketua Harian Partai Gerindra Saudara Sufi Dasko Ahmad Beserta Seluruh Kader Partai Gerindra Yang Hadir Ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani Ketua Umum Relawan Projo Saudara Budi Ari Setiadi Seluruh Relawan Sahabat Ara Dan Saudara Maru Warsida Seluruh Relawan Yang Hadir Bara JP Samawi Gempita Bolo Masih Tim 7 Laskar Trisakti Matahari 08 Tim 7 Bipro Laskar Prabowo Gibran Bala Prabowo Gibran Prabowo Mania Relawan Daru Relawan GMI Dan Seluruh Relawan Prabowo Gibran Dari Seluruh Indonesia Dan Dari Luar Negeri Hadir Tokoh Nasional General General TNI Punawiran Wiranto General TNI Punawiran Agum Gumelar General Polisi Punawiran Sutanto General TNI Punawiran Dudung Abdul Rahman Laitan E.E. Laitan Mangidaan Laitan J.T.N.I. Penawiran Safri Samsudin Laitan J.T.N.I. Penawiran Muhammad Herindra Tokoh Ulama Besar Habib Ali Bin Abdurrahman Al-Habshi Kuitang Habib Lutfi Bin Yahya Gus Miftah serta tokoh-tokoh lintas agama yang hadir hadir juga Saudara Erick Thohir Menteri BMN sekaligus Ketua Umum PSSI Saudara Bahlil Lahadalian Gubernur Jawa Timur Dua Periode Pak D. Karwo Saudara Emil Dardak Wakil Gubernur Wakil Jawa Barat Saya ulangi Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ridwan Kamil Saudara Agus Gurmiwang Saudara Muhammad Lutfi Saudara Budiman Jatmiko Saudara Fahri Hamzah Saudara Fadlizon Bapak Ginanjar Kartasasmita Bapak Teo Sambuagal Bapak Hashim Joyo Hadikusumun Ibu Titi Soeharto Ibu 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 Kofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Ibu Ayrin Rahmi Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Mutia Hafid Ibu Linda Gumelar Ibu Wismoyo Arismunandar Saudara-saudara sekalian Minta maaf Satu persatu tokoh nasional Saya sebut Karena mereka menghormati kita Kita harus menghormati mereka Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Sabar 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 Tolong dibantu Saudara-saudara Yang merasa Tidak kuat berdiri Bisa pelan-pelan Keluar Istirahat di luar Supaya nanti Yang di luar mungkin Gantian bisa ke dalam Ya Jangan dipaksa Kalau terlalu panas Keluar Ya Dibantu Panitia Mungkin Kita disyiram air Bisa Kita disyiram air Bagaimana Saudara mau dengar saya bicara Mau dengar saya bicara Baik ya Sabar ya Saudara-saudara jauh-jauh kesini Saya ingin bicara Saudara-saudara sekalian Hari ini adalah hari penutupan kampanye Untuk presiden-wakil presiden dan wakil-wakil rakyat tahun 2024 Kita ini sekarang adalah penutupan kampanye Saudara-saudara sekalian Untuk itu Saya atas nama Prabowo Gibran Dan atas nama Koalisi Indonesia Maju Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh rakyat Indonesia Kepada seluruh pendukung-pendukung Prabowo Gibran Terima kasih atas dukunganmu Saudara-saudara sekalian Sebentar lagi Empat Empat hari lagi Empat hari lagi Kita akan melaksanakan pemilihan umum Bagi air Jangan malu-malu Yang tidak kuat Bisa pinggir Dan istirahat di luar Istirahat di luar Ya Gantian Saudara-saudara sekalian Sebentar lagi Kita harus melaksanakan Kewajiban kita sebagai warga negara Kita harus Menentukan Pilihan Untuk masa depan kita Dan masa depan anak-anak kita Dan masa depan cucu-cucu kita Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Tanggal 14 Februari Saudara-saudara Kita semua Akan menentukan Masa depan anak-anak kita Dan cucu-cucu kita Saudara-saudara sekalian Prabowo Gibran Dan Koalisi Indonesia Maju Berjuang Untuk menghilangkan Kemiskinan dari bumi Indonesia Kami berjuang Untuk Membawa Kemakmuran Bagi seluruh rakyat Indonesia Kami Akan melanjutkan Apa yang sudah dibangun Oleh presiden-presiden Sebelum ini Kita berterima kasih Kepada semua presiden Yang telah bekerja Untuk rakyat Indonesia Kita berterima kasih Kepada semua pejuang Semua patriot Kita berterima kasih Kepada Bung Karno Bung Hatta Bung Syahrir Kepada semua pejuang Semua pahlawan Yang telah membangun Bangsa ini Memimpin bangsa kita Membawa kita keluar Dari penjajahan Saudara-saudara Kita berterima kasih Kepada Presiden Suharto Kita berterima kasih Ke Presiden B.J. Habibie Kita berterima kasih Kepada Presiden Abdurrahman Wahid Kita berterima kasih Kepresiden Megawati Kita berterima kasih Kepresiden Suharto Bambang Yudhoyono Dan Kita juga Berterima kasih Kepresiden Joko Widodo Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Bangsa Indonesia Adalah Bangsa yang besar Bukan Bangsa Besar wilayah saja Bukan besar Penduduk saja Tapi Besar hati kita Besar jiwa kita Besar akhlak kita Saudara-saudara sekalian Bangsa yang besar Adalah bangsa yang menghormati Pahlawan-pahlawannya Bangsa yang besar Adalah bangsa yang menghormati Pemimpin-pemimpinnya Mari Kita menjadi bangsa yang besar Mari Kita hormati Pemimpin-pemimpin kita Jangan Jadi bangsa yang kerdil Jangan mau diadu domba terus Oleh bangsa-bangsa asing Jangan mau kita Dibohongi terus Kita harus Menjadi negara yang hebat Negara yang makmur Dan Karena itu Kita harus Menjaga Kerukunan Kita harus menjaga Persatuan Kita harus menjaga Suasana Kerjasama Saling Saling Membantu Saling mendukung Yang kuat Mengangkat yang lemah Yang kaya Membantu yang miskin Yang pintar Mengajar Orang yang belum pintar Baru Indonesia Akan menjadi negara hebat Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Yang Yang Sedang kecapean Kepanasan Pelan-pelan bisa minggir Istilah di luar Ya Banyak yang di luar ingin masuk Gantian Gantian Saudara-saudara Bagaimana Saya terus Saya terus Saudara-saudara Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju Kami sudah menghitung Kami sudah Mengkaji Indonesia Kekayaannya Luar biasa Saudara-saudara sekalian Dan karena itu Tugas Prabowo Gibran Dan Koalisi Indonesia Maju Adalah Untuk menjaga Kekayaan Bangsa Indonesia Dan Untuk Mengelola Kekayaan itu Untuk bisa dinikmati Oleh seluruh rakyat Indonesia Itu tekat kami Itu tekat kami Kekayaan Indonesia Dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara Saya Menyatakan Apabila Nanti Prabowo Gibran Menerima mandat dari rakyat Apabila nanti 14.000 hari Kita Dipilih oleh rakyat Kami Akan Memimpin Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Kami akan Jadi presiden Wakil presiden Untuk seluruh rakyat Indonesia Termasuk Yang memilih 01 Dan termasuk Yang memilih 03 Kami akan Membela Seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Sudah Berkali-kali Saya sampaikan Sudah berkali-kali Saya sampaikan Bahwa Masa depan kita Gemilang Kita sekarang Negara ke-16 Terkaya Terkuat di dunia Sebentar lagi Kita akan menjadi negara Ke-10 Ke-8 Bahkan bisa menjadi negara ke-5 Terkuat di dunia Saudara-saudara sekalian Sahabatnya Sahabatnya Kita harus Kita harus Rukun Kita harus Bersatu Kita harus Damai Kita tidak boleh Diadu domba lagi Kita tidak boleh Pecah belah Kita tidak boleh Saling mencurigai Saling menjelek-jelekan Saling mengejek Saling menfitnah Tidak boleh Kita harus bersatu Supaya kita menjadi negara yang hebat Rakyat kita makmur Kita hilangkan kemiskinan Dari bumi Indonesia Saudara-saudara Bagaimana Saudara-saudara Saudara-saudara Sudah cukup Dengar orasi saya Saya kira Saya kasihan Lihat kalian kepanasan Saya minta maaf Kurang cepat Memberi air Kepada kalian Bagaimana Panitia tolong Segera beli air Tolong disiram Panitia minta disiram Bagaimana Saudara-saudara Saya kira Kalian sudah mengerti Perjuangan Prabowo Gibran Betul Sudah mengerti Kita akan Kasih makan siang Untuk semua Anak-anak Indonesia Yang tidak setuju Yang tidak setuju Mungkin sebaiknya Belajar lagi Yang tidak setuju Anak-anak Indonesia Dikasih makan siang Kebangetan Yang penting Rakyat Setuju atau tidak Penting atau tidak Anak-anak kita Penting atau tidak Dapat Dapat makan Dan minum Pusau Maukah Mau gak Kalian Anak-anakmu Kuat Pinter Cerdas Mau atau tidak Saudara-saudara Sekalian Yang mengatakan Makan untuk Anak-anak kita Tidak penting Menurut saya Bukan orang Yang waras Bukan orang Yang cinta Tanah air Saya tidak Ragu-ragu Prabowo Gibran Tidak Ragu-ragu Kami akan Memberi makan Siang Untuk Anak-anak Indonesia Saya katakan Nanti Siapa yang Mau masuk kabinet Siapa yang Mau jadi Menteri saya Harus setuju Anak-anak Harus dibeli Makan siang Kalau kau Tidak setuju Tidak usah Gabung Di kabinet Prabowo Subianto Saudara-saudara Sekalian Bagaimana Cukup Bagaimana Kalau kita Joget Saja Saudara-saudara Saya Mengerti Saya Tahu Kalian Kesini Semua Kalian Mau lihat Saya joget Benar Tidak Kalian Melihat Pak Gemoy Joget Benar Bagaimana Cukup Pidato Saya Masih ada Lima halaman lagi Mau dengar Pidato Atau Mau joget Mau dengar Pidato Atau Mau joget Tadi malam Saya sudah Latihan Pidato Lima jam Saya latihan Tapi Saya Mengerti Saya Faham Saudara-saudara Sudah Setuju Saudara-saudara Sudah Sehati Dengan Kami Benar Kalau tidak Tidak Mungkin Dari jauh Saudara Datang Berjam-jam Berdiri Panas Sampai Pingsan Saudara Masih Setia Saudara Sudah Satu Hati Dengan Kami Betul Saudara-saudara Sudah Mengerti Saya Minta Tanggal 14 Yang akan Datang Semuanya Harus ke TPS Betul Berani Saudara-saudara Berani Saudara-saudara Ke TPS Jaga Surat Suara-saudara Coblos Tunggu Sampai Selesai Tunggu Sampai Selesai Betul Terima Kasih Terima Kasih Saudara-saudara Sekalian Saya Saya Sekarang Mau Menutup Saya Mau Menutup Pidato Saya Dengan Mengutip 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 Tulisan Yang Ditinggalkan Seorang Pemuda Umur 21 Tahun Yang Gugur Dalam Pertempuran Di Tanggerang Tahun 46 Di Dalam Sakunya Diketemukan Satu Secari Kertas Dengan Tulisan Sebagai Berikut Dia Mengatakan Kita Saya Kutip Kita Tidak Sendirian Rakyat Beribu-ribu Orang Bergantung Kepada Kita Rakyat Yang Tak Pernah Kita Lihat Rakyat Yang Mungkin Tak Akan Pernah Lihat Kita Tetapi Apa Yang Kita Lakukan Akan Menentukan Apa Yang Terjadi Kepada Mereka Dan Saya Tambahkan Apa Yang Akan Terjadi Kepada Mereka Kepada Anak Anak Mereka Dan Kepada Cucu Cucu Mereka Saudara Sekalian Saudara Saudara Sekalian Kemenangan Di hadapan Kita Kita Tidak Boleh Lengah Kita Tidak Boleh Sombong Kita Rendah Hati Kita Sopan Santun Jangan Mau Diprovokasi Jangan Curang Jangan Menyakiti Orang Lain Kita Berbuat Baik Kita Berbuat Baik Saudara Saudara Sekalian Kita Menyongsong Estafet Kebaikan Presiden Keenam Menyerahkan Ke Presiden Yang Ketujuh Presiden Yang Ketujuh Insya Allah Menyerahkan Kepada Presiden Yang Kedelapan Insya Allah Prabowo Gibran Berbakti Dan Mengabdi Kepada Rakyat Indonesia Saya Saya Menutup Sambutan Saya Ini Dengan Doa Saya Berdoa Kehadiran Yang Maha Kuasa Saya Berdoa Kehadiran Allah S.W.T Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Kuasa Yang Menguasai Sekalian Alam Hanya Kepada Mula Kami Berdoa Hanya Kepada Mula Kami Meminta Pertolongan Ya Allah Ya Tuhan Berilah Kekuatan Kepada Kami Agar Kami Kuat Menerima Amanat Dari Rakyat Indonesia Agar Kami Memiliki Kemampuan Kearifan Kecerdasan Keberanian Kejujuran Keikhlasan Untuk Melindungi Rakyat Indonesia Untuk Menghilangkan Kemiskinan Dari Bumi Indonesia Untuk Memberi Makan Kepada Mereka Yang Susah Makan Untuk Memberi Sekolah Kepada Mereka Yang Susah Sekolah Untuk Mencarikan Pekerjaan Yang Layak Untuk Mereka Yang Susah Dapat Pekerjaan Untuk Memberi Rumah Bagi Mereka Yang Belum Punya Rumah Ya Allah Berikanlah Kami Kekuatan Berilah Kami Kekuatan Untuk Kami Terus Setia Kepada Bangsa Dan Rakyat Indonesia Terima Kasih Ya Allah Terima Kasih Atas Segala Yang Kau Berikan Terima Kasih Atas Ridomu Terima Kasih Atas Segala Karuniah Yang Kau Berikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Merdeka 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 Sudara Sudara Mari Kita Menyongsong Kemenangan Mari Kita Menyongsong Kebenaran Kejujuran Dan Keadilan Sudara 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 Mari Kita Melakukan Hari ini Bersama Saya Kita Nyanyikan Lagu Maju Tagentar Sanggup Bisa Mereka Mereka Layang degrees Bisa Tidak D67 Tapu Sudara Sudara Naut Si Tidak Sudara Od Majulah kentar, pasti kita menang Bergerak, bergerak, tak kentar, tak kentar Majulah, majulah menang Majulah, majulah menang Majulah, majulah menang Tidak diserantai, tak ingin tak diserah Mengerak, bergerak, bergerak, berendam Majulah, menang Mengerak, bergerak, tak kentar, menyerang Menyerang, majulah Mengerak, bergerak, bergerak, bergerak Mengerak, bergerak, bergerak Mengerak, bergerak, bergerak Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Okay thank you Thank you Tanggal Jangan lupa Dan Jangan lupa Sampai Selesai menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Jangan lupa Prabu Jangan lupa 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 Supaya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tuh Jangan lupa 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 Yes Jangan lupa 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 Jangan lupa